Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih selamat bergabung kembali dalam Renungan dari Cahaya Studio Selasa 8 November 2022 Hati sebagai hamba Sebutan hamba bagi kebanyakan orang identik dengan seorang yang biasa-biasa saja Kita adalah hamba Tuhan, pelayan yang menjadi rekan kerja Allah di dunia demi kerajaan Allah Menjadi hamba Tuhan artinya memiliki hati yang terbuka dan rela berkorban Seorang hamba harus memiliki hati yang tulus melayani dengan penuh kasih tanpa mengharapkan ujian atau imbalan apapun Seorang hamba memiliki kerendahan hati dan bijaksana dalam melayani, tahu bersyukur dan mengucapkan terima kasih Sebagai hamba melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab Seorang hamba tidak banyak menuntut, demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai gambaran seorang hamba yang memiliki dedikasi kepada Tuhannya dan mencintai Tuhannya itu Dengan sepenuh hati untuk melayani Yesus memberikan gambaran ciri seorang hamba Seorang hamba hendaknya memiliki kerendahan hati Ada kesadaran bahwa dirinya tidak berguna tanpa Tuhannya Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan sudah sepatutnya kita sadar untuk selalu berpasrah kepada Tuhan Tuhan memberkati